kita mangkanya nanti kalau bisa pengen wawancara langsung dengan pak ponjen apa sebabnya teman-teman kita ini gak bisa mendapatkan exit kenapa di sumesi untuk warga negara indonesia itu begitu agak-agak sulit exitnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama saya tentunya pada kesempatan vlog kali ini teman-teman saya ingin menyuarakan inspirasi daripada teman-teman kita yang mau pulang ke indonesia dan ingin kembali ke arab saudi pertama teman-teman saya ingin membahas tentang banyaknya keluhan teman-teman kita di indonesia yang ingin kembali ke arab saudi sampai saat ini masih belum bisa bahkan ada diantara teman-teman kita ini yang sudah satu tahun dan tak jarang juga teman-teman kita banyak gara-gara covid-19 ini mereka tidak bisa kembali seterusnya ke arab saudi karena apa? karena visa mereka mati awdah mereka mati igomah mereka mati jadi mereka memperpanjang juga gak punya duit gitu jadi pada kesempatan video kali ini kita mohon kepada pemerintah paling tidak ada perhatian khusus kepada para PMI kita yang ada di arab saudi baik yang ingin pulang ke indonesia ataupun yang ingin balik ke arab saudi nah banyak teman-teman kita di awal itu bisa masuk ke arab saudi ada orang-orang di gelombang-gelombang awal itu banyak teman-teman kita yang bisa balik ke arab saudi walaupun vaksinnya di arah di indonesia tapi dengan syarat di awal itu harus didaftarkan di kementerian kesehatan arab saudi dan banyak kita mengajukan teman-teman kita itu sudah vaksin di indonesia vaksin yang 4 astrazeneca pevisor moderna dan johnson ini vaksin yang beredar di arab saudi dan ini vaksin yang diterima oleh kementerian kesehatan di arab saudi walaupun sinovac dan sinovac diterima tapi untuk sinovac dan sinovac itu masih harus melakukan booster sementara booster di indonesia itu tidak tersedia untuk masyarakat umum hanya untuk nakes itu permasalahannya jadi kita bingung nih peraturan disini beda peraturan disana beda disini mengharuskan booster tapi di indonesia booster gak boleh ya bahkan disini boleh mencampur astrazeneca dengan pevisor di indonesia gak boleh ada yang sinovac mau vaksin astrazeneca keduanya gak boleh jadi peraturan antara disini peraturan covid ini sebenarnya antar negara itu beda-beda ya bahkan di vaksinnya saja kemarin sebelum tanggal 25 september itu teman-teman kita yang vaksin di indonesia itu bisa masuk ke arab saudi tapi sekarang sudah ada peraturan baru mulai dari tanggal 26 september orang-orang yang vaksin di luar arab saudi itu tidak boleh masuk ke arab saudi langsung mungkin yang boleh masuk itu adalah orang-orang yang melewati negara ketiga seperti urdun dubai roha kayak gitu itu mungkin bisa dan disana harus karantina 14 hari padahal sebelum tanggal 25 itu masih boleh orang-orang langsung bisa terbang ke arab saudi menggunakan maskapai saudi airline ada juga teman saya yang terbang menggunakan etihad dari jakarta ke emirah ke dubai itu langsung ke sini ke jedah itu bisa tapi setelah tanggal 25 september itu tanggal 26 nya itu sudah ada informasi bahwa tidak boleh lagi orang-orang yang vaksin di luar arab saudi walaupun vaksinnya astrazeneca bevizor janssen moderna itu masuk ke arab saudi secara langsung jadi banyak teman-teman kita yang sudah mendaftar itu sekarang tidak bisa balik ke arab saudi walaupun ditawakannya sudah menghasan ya imun statusnya sudah imun komplit nah disini menurut saya ini butuh perhatian dari pemerintah kita harus ada lobby-loby khusus dari pemerintah kita Indonesia ya baik itu dilakukan oleh pemerintah sendiri di Indonesia kepada dupes arab saudi yang ada di jakarta atau perwakilan pemerintah kita yang ada di arab saudi seperti kbri ataupun kjri harus bisa melobi pemerintah saudi bagaimana caranya teman-teman kita ini yang sudah vaksin dua kali menggunakan pvizor, astrazeneca, janssen, dan moderna ini bisa masuk secara langsung menggunakan maskapai saudi airline kalau garuda kan memang sudah tidak ada penerbangan teman-teman itu yang dibutuhkan teman-teman kita jadi harapan daripada teman-teman kita banyak teman-teman kita, pak gimana sih kbri atau kjri gak ada lobby-loby khusus ya saya bilang saya kurang tahu kalau masalah informasi itu yang jelas kalau ada informasi terbaru nanti kita akan sampaikan cuman rata-rata permintaan dari teman-teman kita yang ada di Indonesia itu sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah kita baik pemerintah kita Indonesia untuk melobi perwakilan atau dubes arab saudi di Indonesia ataupun perwakilan pemerintah kita yang ada di sini untuk melobi pihak-pihak terkait agar bisa menerima teman-teman kita yang akan kembali ke arab saudi dan sudah tervaksin dua kali ataupun ditawakanlah yang sudah statusnya imun nah ini yang belum ada nih teman-teman jadi kita harapkan ke belakang ini ke depan ini pemerintah kita ada perhatian khusus kepada para TKI kepada para PMI kepada para pahlawan divisa kita bagaimana caranya teman-teman kita ini bisa masuk ke arab saudi ya paling tidak ada lobby-loby khusus lah seperti itu kalaupun ada lobby-loby khusus harusnya disampaikan bahwa sudah ada upaya-upaya sampai saat ini belum ada nih di media sosial kita cek di fanspec-fanspecnya itu belum ada belum ada pemerintah bahwa sudah melobi-loby pihak terkait agar teman-teman kita bisa balik lagi ini belum ada jadi kita harapkan pemerintah kita ini ada upaya khusus untuk bagaimana caranya teman-teman kita yang sudah terupdate tawakannya menjadi imun atau mahassan ini bisa balik ke arab saudi tanpa melewati negara ketiga karena kalau melewati negara ketiga biayanya begitu besar banget biayanya sangat besar 3 kali lipat dibandingkan langsung terbang dari Indonesia karena kan di negara ketiga harus apa namanya melakukan karantina 14 hari harus vaksin booster juga belum lagi tes coronanya disana juga belum visanya jadi kita mohonlah kepada pemerintah agar ada perhatian khusus kepada para TKI yang akan kembali ke Arab saudi kasian nih teman-teman kita udah pengen balik semua tapi gak ada jalur gak ada cara untuk kembali padahal sebelum tanggal 25 itu banyak teman-teman kita sudah senang mereka sudah bisa balik ke Arab saudi tanpa karantina ya tanpa melewati negara ketiga tapi setelah tanggal 25 September itu sudah tidak ada lagi sudah tidak bisa kembali kita gak tahu apa perbedaannya vaksin di dalam Arab saudi dan vaksin di luar Arab saudi itu karena peraturannya begitu kalau yang outside kingdom itu gak boleh masuk ke Arab saudi itu dipertanyakan nanti ini kan vaksinnya di luar Arab saudi nah perbedaannya itu apa makanya peraturan COVID-19 ini kita kadang bingungan negara satu dan negara lain itu gak sama peraturannya padahal kan virusnya sama vaksinnya sama tapi kok beda peraturan nah itu semoga nanti pemerintah kita bisa menjelaskan apa sebab Arab saudi gak mau menerima vaksin yang di luar Arab saudi walaupun vaksinnya yang sama semoga itu nanti bisa dijelaskan dan saya masih ngontak pihak terkait padahal bisa menjelaskan ke teman-teman kita apa sebabnya itu dia makanya doain buat teman-teman semoga nanti kita bisa dapat konfirmasi langsung dari Bapak Konjen di Jeddah kita akan coba nanti hubungi agar bisa kita wawancara kenapa ini kok bisa gak diterima itu padahal vaksinnya sama jadi buat teman-teman bersabar dulu semoga nanti ke depan akan ada perhatian khusus dari pemerintah kita kemudian yang kedua ini mengenai teman-teman kita yang ingin pulang ke Indonesia mereka melakukan exit mandiri bantuan KJRI dulu pada tanggal pada bulan Agustus itu kita katanya ada apa basmah teman-teman kita suruh basmah suruh daftar KJRI untuk ke pulangan tapi sampai saat ini banyak teman-teman kita belum di basmah padahal harapan mereka sangat besar kemarin antusiasme teman-teman kita lebih dari 400 orang itu sangat berharap kepada KJRI untuk segera bisa pulang pada hari kemerdekaan atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada bulan Agustus itu saya kira itu program Agustusan program karena hari kemerdekaan kita bisa pulang semuanya pada bulan Agustus sudah kita carilah itu orang-orang yang mau pulang menggunakan exit mandiri bantuan KJRI tapi ternyata sampai saat ini teman-teman kita belum mendapatkan jadwal basmah belum mendapatkan jadwal sidik jari kita gak tahu permasalahannya dimana sampai-sampai pemerintah kita kurang mendapatkan jadwal untuk exit untuk basmahnya semugalah kita doakan pemerintah kita itu perlu lagi perhatian ini perlu perhatian dari para pemerintah kita khususnya perwakilan pemerintah kita yang ada di Arab Saudi karena kalau tidak ada lobi-lobi khusus gak akan mungkin itu teman-teman kita di basmah padahal dulu ada berita sudah KJRI sudah datang ke sana semua sudah dimuat beritanya bahwa untuk pengurusan exit katanya nanti akan dipermudah itu sudah seneng banget kita ternyata sekarang baru beberapa orang yang bisa pulang gak semua teman-teman kita sudah bisa pulang teman-teman bahkan teman-teman kita ada orang visa-fisa khusus yang sulit untuk mendapatkan exit nah ini butuh perhatian banget bahkan saya dulu ketika ada perkumpulan ada pemanggilan atau silaturahmi dengan para youtuber itu kita sampaikan bahwa yang paling dibutuhkan oleh teman-teman kita para PMI di Arab Saudi lebih-lebih yang ilegal itu adalah proses kepulangan proses exit bagaimana caranya dipermudah baikpun itu mau lewat luar mau lewat dalam sendiri yang penting teman-teman kita ini kan tujuan utama kita pemerintah kita itu kan membantu membantu para WNI yang ingin pulang sudah apa yang dibutuhkan mereka siapkan keluarkan kan sama-sama sama-sama membantu kepulangan kayak gitu jadi pokoknya buat teman-teman yuk bantu suarakan aspirasi teman-teman kita ini gimana caranya itu didengar oleh pemerintah kita karena kasihan yang di Indonesia ini yang resmi-resmi pengen balik sudah tidak punya penghasilan disananya menunggu kabar-kabar gak bisa balik yang di Arab Saudi banyak yang terkena PHK banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan banyak yang mengalami pemotongan gaji yang ilegal juga sudah mendaftar tapi belum dapat panggilan basmah juga jadi ini yang dibutuhkan kalau saya rasa dua orang ini aja dua tipe WNI ini saja yang butuh perhasilan khusus selain yang resmi-resmi itu ya memang itu yang bermasalah mungkin itu sudah ada yang menangani khususnya tapi buat teman-teman kita yang ingin kembali ke Arab Saudi ini kalau bisa pemerintah Indonesia itu mempertanyakan apa alasan pemerintah Arab Saudi bisa apa ya membedakan antara yang vaksin di Arab Saudi dan yang vaksin di Indonesia kan sama-sama AstraZeneca sama-sama Pfizer sama-sama Johnson sama-sama Moderna dan sudah terupdate pula di Tawakana tapi kan disitu ada keterangan outside kingdom gitu jadi saya rasa buat pemerintah kita ada perhatian khusus buat para WNI kita agar teman-teman kita bisa kembali ke Arab Saudi dan yang di Arab Saudi segera mendapatkan exit ya ini yang paling penting karena banyak teman-teman kita yang mendaftar ke saya juga mereka kan gak tahu siapa yang siapa yang siapa yang mendaftarkan siapa yang siapa yang mengurus itu kan KJRI sebenarnya tapi mereka taunya kita nah ini yang yang ditelepon kita bahkan banyak yang cacimaki banyak yang marah-marah karena terlalu lama menunggu gitu saya mau memberikan klarifikasi bagaimana saya gak bisa memberikan klarifikasi kita makanya nanti kalau bisa pengen wawancara langsung dengan Pak Ponjen apa sebabnya teman-teman kita ini gak bisa mendapatkan exit kenapa di Sumesi untuk warga negara Indonesia itu begitu agak-agak sulit exitnya gitu semoga semoga nanti kita dapat akses dengan Pak Ponjen sehingga kita bisa wawancara langsung beliau dua permasalahan ini teman-teman ya doain semoga kita segera bisa mendapatkan klarifikasi dari perwakilan pemerintah kita yang ada di Arab Saudi agar teman-teman kita semua bisa tenang baik yang ingin kembali ataupun yang ingin pulang ke Indonesia oke teman-teman itu saja mungkin video kali ini dari saya dukung channel ini terus untuk menyuarakan aspirasi teman-teman kita dengan cara membantu share dan juga subscribe channel ini untuk kabar-kabar terbaru lainnya jadi sementara buat teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi belum bisa kalau vaksin kalian di luar Arab Saudi tapi kalau yang di dalam Arab Saudi dua kali kalian bisa balik ke Arab Saudi terus untuk yang Sinovac juga belum bisa langsung balik ke Arab Saudi pokoknya buat kalian yang masih vaksin Sinovac itu harus lewat negara ketiga sementara ya masih sementara kemudian yang untuk vaksin dua kali yang AstraZeneca dan Pfizer juga bisa melakukan atau melewati negara ketiga belum bisa balik langsung seperti sebelum tanggal 25 September sebelum tanggal 25 September kan kita banyak kedatangan itu bisa semua vaksin di Indonesia tapi setelah 25 September itu gak boleh lagi memasuki Arab Saudi orang-orang yang vaksinnya di luar Arab Saudi oke teman-teman itu saja video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh